jumpa lagi dengan saya emir widya di emir widya channel salam sound profesional Indonesia sesuai dengan saran banyak dari permisa katakan Pak tolong pakai microphone headset atau microphone clip-on kali ini saya sudah mendapatkan headset dan clip-on juga melalui wireless yang saya pergunakan di sini adalah US-901D dan mikrofonnya saya kurang hafal ini CM-501 yang bentuk clip-on dan yang headset saya pergunakan ini adalah CM-808 ini suara saya mungkin lebih jelas daripada biasanya dan ini ini adalah CM-808 yang saya pergunakan saya bisa bergerak lebih bebas saya bisa kemanapun bahkan saya jalan-jalan pun di seputaran tempat ini juga bisa baik saya akan ganti microphone saya dengan clip-on ini yang headset saya ganti nah ini yang clip-on suara saya agak lebih kecil saya harus naikkan sedikit supaya sedikit menyamai dengan yang sebelumnya nah ini saya pergunakan clip-on daripada JTS dengan seri CM-501 CM-501 apa yang menarik daripada JTS adalah headsetnya itu kita bisa ganti kabelnya jadi saya bisa buka nah seperti ini jadi pemirsa jangan khawatir kalau kabelnya putus kabelnya rusak atau kabelnya kadang-kadang ada yang bawa pulang iseng ataupun juga dikantongin dan lupa terbawa pulang ini bisa ada spare partnya jadi jangan khawatir ini semua ada penggantinya ada spare partnya dan saya masukkan lagi mudah karena ini hanya diulir saja kemudian kalau pemirsa bertanya ini bisa dipergunakan untuk wireless apa saja kebetulan dia menggunakan ini namanya konektor Tiny QZ ini isinya sebenarnya hanya tiga kabel yang satu ini hanya untuk pin untuk dia supaya masuk di posisinya saja ya ini CM-808 pemirsa yang perlu pemirsa perhatikan pada saat membeli wireless adalah seringkali kita melupakan satu hal cangkauan dari wireless itu yang sering pemirsa tanyakan oh ini bisa berapa meter? 50? 100? dan lain sebagainya tapi pemirsa lupa mempertanyakan kalau dilihat di sini ini adalah true diversity wireless maksudnya apa? pemirsa perhatikan saya cabut antena ini mungkin kalau kamera bisa ini saya cabut yang B ini kalau tidak salah seharusnya dia pindah indikatornya pindah ke A kalau saya pasang lagi terus kemudian kita cabut yang A seharusnya indikatornya pindah ke B saya akan bawa jalan-jalan sedikit mungkin kamera bisa memperlihatkan ke apa yang ada di belakang kita ada tower-tower yang telpon tertutup pohon pemirsa kalau perhatikan di belakang saya itu di sana itu ada tower-tower BTS daripada telepon mungkin tidak kelihatan karena ada di balik pohon-pohonan ini bayangkan gangguan yang ada di tempat ini walaupun ini tempat terbuka katanya tidak akan ada gangguan tetapi dengan yang non-diversity atau yang antenanya hanya satu buah itu akan menjadi masalah atau ada lagi yang dia bilang seolah-olah antenanya dua tetapi itu ternyata untuk dua wireless bayangkan satu wireless dengan dua antena dan harga yang tidak terlalu mahal masih terjangkau daripada ada sebentar lagi 17 Agustus ada upacara di lapangan dan radio frekuensi lain masuk betapa malunya rental kita ataupun kita penyedia jasa sound system ataupun di rumah ibadah tiba-tiba ada suara-suara lain yang masuk ke dalam sound system kita bayangkan ini adalah wireless diversity true diversity daripada GTS dengan seri US901D jadi kalau saya cabut satu pasti dia akan pindah ke antena yang yang masih menempel demikian pemirsa saya kira cukup bagi kita untuk bisa memahami diversity dan non-diversity ingat saja mengetesnya mudah cabut satu antena dan perhatikan indikatornya berubah atau tidak kemudian kalau ini adalah dua wireless bawa jalan-jalan wireless tersebut saya bisa berjalan-jalan dengan bebas sekarang dengan wireless true diversity dan seperti saran pemirsa saya pakai clip-on tidak ada kabel semua sangat menyenangkan sangat bebas bagi saya saat ini terima kasih pemirsa dan sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa subscribe dan like-nya salam sound professional Indonesia terima kasih selamat menikmati